Untuk lebih memahami cerita video ini, silahkan klik tombol subtitle pada video ini agar bisa lebih nyaman dan mengerti dalam mengikuti alur cerita ini Masih penasaran dengan kedua pahlawan super wanita dari Earth 2, Bumi Kedua yang masuk ke ledakan boomtube di saat invasi apokolips di serial komik Earth 2 Bagi yang belum melihat videonya, silahkan di cek di playlist Earth 2 ya biar tidak gagal paham untuk mengikuti alur cerita video komik ini Nah, di video ini terungkap keberadaan kedua wanita super itu terdampar di dunia utama Mereka berupaya untuk mencari jalan agar bisa kembali ke dunia asal mereka Pada episode kali ini, kita akan mengetahui asal-usul mereka dari awal bertemu hingga akhirnya betah untuk menjalani kehidupan di dunia yang baru ini Ada 6 cerita komik yang akan disedikan pada kali ini Serial World Finance Huntress and Power Girl pada episode The Last Doctor of Earth 2 Akan kita tuntas habiskan, walaupun ada beberapa cerita kilas balik yang akan diungkapkan Oleh karena itu, inilah hadisi Indonesia akan menceritakan World Finance Huntress and Power Girl The Last Doctor of Earth 2 Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe Jadi, kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini Agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe Kalian luar biasa Follow juga aku Instagram DC Indonesia ya Edisi window itu namanya Oke, terima kasih Cerita The Last Doctor of Earth 2 ini Sebagai 6 buku cerita komik Dari cerita komik World Finance Huntress and Power Girl Langsung saja kita masuk ke ceritanya Karena video ini panjang kali Gak usah berpanjang-panjang lah Langsung saja kita masuk ke ceritanya Let's go Untuk pertama, kita tentu saja masuk ke bagian pertama Terbit pada tanggal 2 Mei tahun 2012 Cerita oleh Paul Levis dan digambar oleh George Perez dan Kevin Maguire Yang berjudul Rebirth Di awal membuka, cerita kita berada di Tokyo Helena Wine sekarang berganti nama menjadi Helena Bertinelli Dia bersama Kara Zor-El yang sudah berganti nama menjadi Karen Starr Karen baru saja menyelamatkan Helena dari segerombolan mafia yang menyerangnya di Italia Kemudian mengajak temannya itu untuk keluar agar bisa makan malam di Tokyo Di sinilah Helena membakar paspor spalsunya Secara efektif mengistirahatkan yang namanya si Helena Bertinelli Yang identitasnya itu dia asumsikan setelah kematiannya Setelah itu dia pun menjadi bertanya Untuk selanjutnya dia akan menjadi siapa dan apa Mendengar ini si Karen pun bersulang Sambil mengucapkan untuk kehidupan lain dan harapan kita dapat memilikinya kembali suatu hari nanti Helena percaya bahwa ide untuk pulang ke dunia asalnya adalah dongeng belakang Walaupun begitu si Karen tetap menyembangi temannya itu Kemudian memanggil pelayan restoran untuk menghitung pesanannya Mengambil black creditnya lalu membayarnya Kenapa bisa kaya begini ya karena si Karen Star pada saat tiba di dunia ini dia menggunakan kekuatannya Secara diam-diam mengumpulkan mineral dan logam langka yang kemudian menjualnya untuk mendapatkan keuntungan Kemudian sebuah panggilan telepon masuk yang menjelaskan tentang kebakaran di lab Star Enterprises terbarunya Langsung saja mereka bergegas ke tempat kejadian dan tiba di sana di Star Enterprises Begitu paniknya kedua wanita ini melihat tempat itu Sebuah perusahaan yang baru dibelinya ternyata sekarang terbakar Bertemulah salah satu karyawannya yang bernama Kubusan Dengan putus asa dia memberitahu kepada karyawannya itu Untuk melihat keamanan kuantum tuneler Sebuah perangkat yang dia curi dari host industry Tentu saja si Karen berlari ke dalam gedung yang terbakar itu Di halaman ini juga kita bisa melihat cameo Pandora Yang ternyata berada di antara semua orang yang tengah sibuk atas insiden kebakaran ini Pandora membuat penampilan cameo singkat itu untuk menyaksikan peristiwa dari cerita ini Samalah seperti setiap edisi pada serial komik New 52 Tanpa peduli peringatan petugas kebakaran Si Karen tetap saja masuk ke dalam dan ngotot ingin mengetahui apa di dalam sana Helena menjelaskan kepada Kubusan bahwa tidak perlu mengkhawatirkan bos barunya itu Yang masuk ke dalam perusahaan yang terbakar itu Kemudian si Helena mengikuti Karen dan menyuruh Kubusan itu Untuk menyelamatkan karyawan yang lain saja Dia pun menggantikan kostumnya Kali ini tidak kostum si Robin tapi kostum terbarunya di dunia ini Yaitu Huntress Dan mengingatkan bahwa tidak semua orang yang memiliki kulit baja terpaksalah dia menggunakan kostum heronya di dunia ini Saat menyelidiki tempat kejadian Helena menemukan titik pembakar Yang akhirnya menunjukkan bahwa penyebab kebakaran api itu bukan sebuah kecelakaan Helena pun kemudian menyusul si Karen Dengan pakaiannya yang banyak sobekannya itu ya terlihat seksi Karen berdiri dengan putus asa Menatap perangkat yang diharapkannya itu akan menjadi kunci untuk membawa mereka kembali ke rumah Inilah dia namanya kuantum tuneler yang sekarang sudah menjadi reruntuhan Disinilah akhirnya kita dapat mengetahui Seperti pada cerita Earth 2 isu kedua Michael Hort alias si Mr. Terrific Berhasil membuat mesin portal ke bumi kedua Yaitu namanya kuantum tuneler Adalah hasil proyek Michael Hort dan si Karen Star ini Sebagai transformasi untuk masuk ke bumi kedua Dan jelas ya penyebab insiden kebakaran ini adalah Mr. Terrific yang menggunakannya terlebih dahulu Dan berhasil masuk ke bumi kedua Kemudian menggunakan penglihatan supernya Si Karen memperhatikan bahwa beberapa radioaktif di lab itu hilang Dan terlihatlah ada bekas satu wadah sepertinya juga sudah digunakan Terlihat jelas kalau yang melakukan ini adalah si Michael Hort Michael Hort ini ternyata pacarnya Karen yang melakukannya Helena kemudian meminta Karen untuk berganti kostum Karena pakaian yang digunakannya sekarang ini terlihat tidak layak untuk digunakan Karen pun menjawab Ih dasar pemalu Di halaman selanjutnya kita flashback 5 tahun lalu Dan berada di Earth 2 Disini Helena tentu saja dia adalah Robin Sedangkan si Karen saat itu tentu sajalah dia bernama Karazor L Dan tentu dia adalah si Supergirl Pada halaman ini mereka baru saja menyaksikan kematian masing-masing mentor Dan anggota keluarga mereka di tangan Steppenwolf dan para demonsnya Ya cerita itu ada di awal cerita Comic Earth 2 ya Check playlistnya Tetap saja hanya beberapa saat Setelah Helena Wine menyaksikan Batman Ayahnya sendiri meninggal Kedua wanita itu dikejutkan oleh kemunculan bom tube yang muncul Mereka melihat sosok yang lain di dalamnya lalu mengejarnya Namun apa yang ada di dalam portal bukanlah yang mereka harapkan Mereka menemukan diri mereka jatuh dari langit dan terhempas ke lautan samudera Si Karen pingsan dan si Helena menyeretnya ke bibir pantai Ketika Karen terbangun si Helena mengungkapkan bahwa Mereka tampaknya telah berakhir di dunia yang sama sekali baru mereka tempati Yaitu dunia yang memiliki pahlawannya sendiri Helena menunjukkan sebuah berita koran Daily Planet yaitu sosok Superman dari bumi ini Terlihat seperti masih muda Mereka menyadari bahwa ini bukanlah mimpi buruk Ini adalah kenyataan Mereka memasuki dunia yang berbeda Di halaman selanjutnya 59 bulan yang lalu Si Helena dan si Karen terlihat sedang melintasi zebra cross di jalan raya Tanpa sengaja sebuah mobil yang akan menabraknya kemudian menyentuhnya Terlihat ada bekas tangan di mobilnya itu Secara tidak sengaja terlihatlah ada bekas tangannya di mobil itu Di sini mereka berdua sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya Seperti yang diketahui pada awal cerita Si Karen disibukkan dengan kebutuhan untuk kembali ke Earth 2 Untuk membuat kuantum tuneler Ya dengan maksud mereka agar bisa menyelamatkan Apa yang tersisa dari dunia mereka dari invasi apokolips Darkseid Tetapi ternyata sama saja si Darkseid juga melupakan ancaman bagi dunia ini Sama halnya seperti bagi dunia mereka Si Helena pun menganggap bahwa sebagai manusia biasa Si Robin tidak akan banyak berguna melawan kekuatan si Darkseid Tetapi si Karen menghargai bantuannya dalam hal apapun Terutama karena dia berhasil mencuri sejumlah uang dari Wine Enterprise Dengan pengetahuan bahwa bumi ini si Bruce Wayne kemungkinan besar tidak akan melewatkannya Beberapa minggu yang lalu Si Helena dan si Karen telah menetap dengan kehidupan mereka yang baru Karen menggunakan kekuatannya secara diam-diam Bekerja untuk membeli atau meminjam sebanyak mungkin teknologi canggih Sejak itu dia menjadi figur publik dan cukup kaya Sedangkan si Helena di sisi lain puas menjadi legenda urban Memerangi kejahatan sebagai Huntress yang bertindak sebagai Vigilante di kota itu Di halaman selanjutnya di masa sekarang Di tempat terjadinya kebakaran di perusahaan Karen Star Si Helena bertanya tentang kostum Karen yang tidak mungkin menggunakan kostum Supergirl Berharap kostum lain yang tidak hancur dalam kobaran api Kemudian si Karen pun mengambil kostum baru dari sebuah kota Akhirnya setelah 5 tahun dia telah mengambil saran dunia baru identitas baru Dari dalam lubuk hati dia pun mengambil nama sebagai Power Girl Inilah Huntress dan Power Girl kisah petualangan mereka dimulai pada saat ini Tiba-tiba pada saat itu juga mereka mendengar redakan di tempat lain di labnya si Karen Dengan begitu si Karen bergegas menggantikan kostumnya dengan kecepatan Super Dengan percaya diri dan bergegas mendahului si Helena Tiba-tiba dalam hitungan detik dia terlemper ke belakang dan jatuh terduduk Helena menghampirinya si Karen kemudian menjelaskan bahwa lawan mereka lebih kuat dari apa yang mereka dia kira Si Helena dengan senjata crossbownya atau busur silang yang bersiap untuk menghadapi lawan mereka Begitu juga dengan si Karen memasang kuda-kuda penyerangan dan melangkah keluar dari reruntuhan Ternyata mereka dihadapkan dengan seorang yang menyebut dirinya sebagai Harko Dia menginginkan pertarungan Kemudian kita masuk ke cerita komik selanjutnya Yaitu bagian kedua terbit pada tanggal 6 Juni tahun 2012 Kali ini berjudul Rebit 2 Di halaman pertama ini kita tetap berada di labnya Karen di Jepang Di labnya yang hancur ini si Power Girl marah karena si Harko the Irradiated Man ini telah mengaku dan menghancurkan perangkat Quantum Tunneling yang dia bangun selama ini dengan susah payah Dengan harapan mesin itu akan membuat dia dan Huntress untuk bisa kembali ke rumah mereka di bumi kedua Di halaman landscape inilah aksi kedua wanita ini melawan makhluk yang bernama Harko Mereka bertempur untuk bisa saling mengalahkan di antara mereka Ya pertempuran yang sengit pun terjadi Power Girl berusaha untuk bisa melumpuhkan si Harko menggunakan Heat Vision Melemparkan benda padat kepadanya hingga semua itu tidak membuahkan hasil yang baik Terlepas dari kemarahan dan kekuatannya si Harko Ternyata si Karen dihantam kembali oleh pukulannya si Harko Huntress melakukan upaya dengan menutup wajah Harko dengan jubahnya Dengan maksud agar bisa menguncinya berharap agar si Power Girl dapat menyerangnya kembali Tapi itu tidak bertahan lama karena Harko mengeluarkan kekuatannya Yang itu mengakibatkan si Huntress jatuh ke lantai Karen Star tidak terima melihat temannya yang mengalami seperti itu Lalu dia memusatkan tenaganya untuk memukul Harko Tapi sayang sekali pukulan si Power Girl tidak mengalami efek pada musuhnya itu Dengan cara yang belum pernah dilihat si Helena sejak mereka meninggalkan dunia mereka Si Harko mampu menyakiti si Karen Kemudian si Huntress menembakkan panah crossbow miliknya itu ke bagian belakang kepala Harko Yang kemudian membuatnya berlari menembus dinding dan keluar dari tempat itu dan melarikan diri Helena si Huntress mengampiri Power Girl yang tergeletak lemah Menyadarkannya lalu terbangun di pelukan temannya itu Dan selanjutnya si Huntress menduga bahwa mungkin ini disebabkan radiasi Harko yang berasal dari Kriptonite Atau kemungkinan juga dari Apocalypse sehingga malu itu sangat kuat sekali Lalu mereka pun pergi dari tempat itu Di halaman selanjutnya Karen masih ingat rasa sakit yang mereka alami pada malam Di saat mereka mendarat di dunia ini pada waktu 5 tahun yang lalu Mereka berharap virus yang ditanam Batman sewaktu pertempuran di Earth 2 melawan invasi Apocalypse Di menara para demons berhasil mengirim Darkseid dan semua makhluknya kembali ke Apocalypse Besar harapan mereka agar bumi mereka menjadi terselamatkan Karen Star bertanya apakah mungkin dunia yang baru mereka tempat ini akan menjadi neraka di tempatnya ini Yang tentu sangat berbeda lah dari tempat asam mereka Lalu dia pun membakar kostum Supergirlnya menjaga sesuatu kemungkinan yang akan menangkatnya Mungkin itu pertanda bahwa dia ingin kembali ke rumahnya Si Helena menghampirinya memegang bahunya dan bertekad bahwa mereka berdua saat ini Harus memulai kehidupan baru bagi diri mereka sendiri di dunia baru ini dengan sebaik mungkin 58 bulan yang lalu mereka berada di Paris Dan mereka mulai sadar bahwa dunia ini sama dengan dunia mereka bumi kedua Yang berbeda adalah Darkseid juga ada di alam semesta baru mereka ini Tetapi dia sama sekali tidak mendominasinya seperti di universe lama mereka Terlihat di laptop Helena ada tampilan para Justice League yang melawan invasi Darkseid di halaman ini Dan itu adalah invasi Darkseid yang pertama yaitu di serialnya Justice League Neo32 Si Karen yakin bahwa Darkseid yang terkenal di dunia ini sama dengan yang mereka lihat di dunia mereka Yang berarti mereka dapat melakukan perjalanan antara dua dunia selama dia bisa Sementara itu juga si Helena yang telah menemukan sabuk di antara puing-puing yang tidak terbakar dalam api ketika mereka tiba di bumi Dan mereka curiga bahwa itu mungkin milik seseorang yang mungkin perlu mereka lacak Si Karen Star hanya bisa menduga-duga siapa si sosok di balik bayangan portal pada saat itu Dia pun tidak bisa menjawabnya Di halaman berikutnya Kemudian beberapa minggu yang lalu di Mikronesia Karen Star saat itu telah mendirikan perusahaan multinasionalnya Dan menjadi sangat kaya dan berkuasa Dia melakukan penjualan logam tanah jarang Sekalian juga mempelajari tesis tentang dunia paralel yang stabil Dan telah memenangkan wawancara dengan majalah Time Bersama asistennya yang bernama Somya Dia juga mengumpulkan prestise untuk sebuah majalah Time yang menunggu Pada saat itu prototype yang dia curi dari hot industry siap digunakan di Jepang Dan pakaian yang dia pesan pun juga sudah siap Sebelum menuju ke Jepang Si Karen akan pergi mengumpulkan beberapa logam tanah jarang Yang ini adalah bagian dari penipuan unik yang dia buat Dengan cara mencarinya sendiri ke dasar lautan Harga logam tanah jarang di Cina telah meningkat Dengan begitu Karen dapat dengan mudah mengambil mineral logam tanah jarang tersebut Dengan cara menjelam ke laut dalam yang mengirilingi pulau-pulau Mikronesia Untuk mengumpulkan Disprosium Fisiologinya membuatnya secara unik mampu menahan tekanan tinggi dari laut dalam Memberinya monopoli di pasar Setelah menyeret batu besar Disprosium ke permukaan Asisten si Karen yang bernama Somya memberitahukan bahwa Karen saat ini harus memberikan bantuan kepada temannya Si Helena sekarang untuk melarikan diri dari Italia Kemudian di halaman selanjutnya Pada saat ini si Karen dan Helena sedang menggunakan peralatan khusus Untuk melacak sinyal yang diciptakan oleh radiasi hokuu Tidak mungkin radiasi nuklir Karena Karen kebal Dia menyimpulkan bahwa dia harus berhubungan dengan pengikut mereka Sementara itu di halaman selanjutnya Di Gotham City National Bank Seorang pialang memperhatikan bahwa Ada tiga kali transfer yang identik sebesar 387 ribu dolar Yang dilakukan dari rekening yang sama dalam waktu singkat Tentu saja itu memicu kecurigaannya Kembali ke Helena dan Karen Dengan melihat penglihatan tembus pandangnya Si Power Girl ternyata melihat hokuu Yang terdeteksi oleh alat pelacak si Helena Yang kemudian memperingatkan si Karen Untuk menjauh dari hokuu Dan menggunakan panahnya untuk mengalihkan perhatiannya Dia memperhatikan sepertinya itu adalah petunjuk Yaitu tentara apokolitian dalam bentuk gaya bertarungnya Dan terus memancingnya Pertarungan pun terjadi Harko menyerang Huntress Dengan keadaan yang sangat marah Tiba-tiba si Power Girl menabraknya Kemudian terjatuh menimpannya Dan kemudian membantingnya ke tanah Saat Power Girl memukulnya Ternyata Harko melepaskan ledakan yang sangat kuat Dan membuatnya berteriak Power Girl terbelantik jatuh ke lantai Helena mengampiri dan berdiri di hadapan temannya yang terjatuh itu Yang berencana menjadi tameng yang melindungi tubuh Power Girl Sementara Harko yang sekarang berubah bentuk menjadi bentuk yang lebih kuat lagi Melihatnya tepat di depannya bahwa dia bersiap menghantam Huntress Selanjutnya kita tentu saja masuk ke bagian kecerita yang ketiga Yang terbit pada tanggal 6 Juni tahun 2012 Kali ini berjudul Rebirth 3 Hal abang pertama Kita langsung melihat pertempuran yang terjadi di pabrik nuklir Fukushima Jepang Kondisi Power Girl yang sekarang masih lumpuh oleh radiasi yang berasal dari Harko Dan Harko sekarang disinari dalam bentuk glowing ini Si Huntress terpaksa menghadapinya dengan sendiri Dia yakin bahwa kali ini dia akan melumpuhkan Harko untuk kedua kalinya Tapi sayang sekali Harko terlalu kuat untuknya Oleh karena itu dibutuhkanlah semua kekuatan dan atletisnya Agar bisa menghindari serangan itu Harko berhasil memojokkannya Akan tetapi dia diserang dari belakang oleh Power Girl Yang akhirnya si Harko menjadi pingsan oleh karena berkontak dengannya Gangguan itu memberi Huntress cukup waktu Bagaimanapun untuk melepaskan panah ke pipa pendingin di atas Harko Cairan dari dalam menghujaninya Alih-alih melakukan fungsi yang dimaksudkan itu Cairan itu ternyata memberinya kekuatan yang lebih banyak lagi Oleh karena itu dia terkontaminasi oleh limbah radioaktif Karena kekuatannya itu terlalu besar untuknya Eh rupanya si Harko melarikan diri Si Huntress menyeret Power Girl keluar dari runtuhan radioaktif Dan meskipun peringatan temannya itu Bahwa dia tidak boleh berada di dekat pabrik saat ini Akhirnya mereka berdua pun mengejar si Harko Saat Power Girl membawanya melintasi langit Si Huntress mengetahui bahwa Harko sepertinya mengerti Bahwa mereka sebenarnya mereka berasal dari dunia lain Si Power Girl juga menunjukkan bahwa Dia sengaja menghancurkan kuantum chundeler Yang ini memberikan kepercayaan pada teorinya Bahwa ada orang lain yang datang melalui portal ke dunia ini bersama mereka Di halaman selanjutnya 45 bulan yang lalu Yaitu sekitar 4 tahun yang lalu Si Karen Star dan Helena Bertinelli berada di London Helena telah melakukan penelitian Dan dia menemukan bahwa Batman di dunia baru ini Yaitu di bumi utama Memiliki cukup banyak tim pendukung termasuk Robin Si Karen mengeluh bahwa Tidak ada penelitian yang akan membuat mereka lebih dekat ke rumah mereka Mencoba menghindari berita yang tersebar Tentang Kryptonian yang berada di bumi ini Sementara itu Sabuk yang mereka temukan di titik kedatangan Tidak merespons tes Karen percaya bahwa itu pasti apokaliptian Helena pun menjadi frustasi Karena peranoia si Karen Tentang para demons Dan memutuskan bahwa Mereka harus berkumpul kembali Dalam waktu satu bulan Dalam jangka waktu itu Karen berencana melakukan Pemeriksaan anatomi komparatif Dengan populasi pria Yang menganggapnya Mungkin menggoda mereka Dengan penampilan yang menarik ini Selama bulan itulah Si Karen mulai mencoba Mempelajari bahasa pemograman Dengan sering membaca buku-buku Untuk memahami cara Menjalankan simulator dimensi Berharap agar bisa membawa dirinya Dan temannya si Helena Wine Yang sekarang menjadi Helena Bertinelli Untuk bisa kembali ke rumah mereka Yaitu di planet Earth 2 Ternyata dengan melakukan hal ini Akan terlalu banyak pekerjaan Dan waktu yang akan dia lakukan Dan setelah melakukan sedikit riset Dia menyadari bahwa Dia bisa menggunakan uang Untuk membayar lebih banyak orang-orang cerdas Agar bisa melakukan pekerjaannya Untuk dirinya Dia pun keluar Dan melihat seekor kucing Yang kemudian membayangkannya Bagaimana jika seorang pintar Yang memelihara kucing itu Selanjutnya Kita berada 24 bulan yang lalu Berarti ya Sekitar 2 tahun yang lalu dong Ya disini Dengan idenya Untuk mempekerjakan orang-orang pintar Akhirnya Si Karen Star Telah mendirikan fasilitasnya Yang berada di Mikronesia Akan tetapi Para penelitinya Seperti yang disampaikan Oleh asistennya Si Somya Para pekerja jenius mereka Hanya mampu membuat sedikit Perkembangan Dalam bidang dimensi alternatif Selanjutnya Asistennya itu Menjelaskan lagi Bahwa Ada sebuah laboratorium Miliknya si Michael Holtz Yang dimana Telah membuat kemajuan Pada area pekerjaan tersebut Meskipun ia terkenal Sangat suka bekerja Dan protektif Terhadap pekerjaannya Kelihatannya Menarik bagi si Karen Star Dia pun mengenakan Gaum kecil yang seksi Agar supaya Dia bisa mengajak Si Michael Holtz Alias si Mr. Traffic Untuk bertemu dengannya Ya itu adalah Salah satu trik Untuk menggoda Si Mr. Terrific Di halaman selanjutnya Kita berada di masa sekarang Yang dimana Power Girl dan Huntress Sekarang terbang Menuju ke Tokyo Di saat mereka sedang Terbang berdua Yang diarahkan oleh Power Girl Tiba-tiba Dia menjatuhkan Huntress Di tempat yang aman Ada sesuatu yang lebih penting Untuk diselamatkan Ternyata Power Girl melihat Sebuah pesawat tempur Lepas kendali Dan berhasil Menyelamatkan pilotnya Kemudian setelah itu Dia pun kembali Menghampiri temannya Yang dia amankan Di tempat tadi Di saat itu Si Huntress menunjukkan Bahwa ada sejumlah pesawat Seperti itu Yang berkumpul di Ginza Penlihatan telekospik Si Power Girl Mengungkapkan Bahwa para militer Yang ada di sana Ternyata sedang Melawan musuh mereka Yaitu Harko Yang dimana Paparan cairan pendingin Yang mengkontaminasinya Itu sekarang Telah membuatnya Jauh lebih kuat Akhirnya Si Power Girl Dan Huntress Terbang ke tempat itu Sementara Huntress Menyelamatkan Para warga Yang panik Akan serangan Makhluk Harko Power Girl Mencabut menara Antena radio Yang besar Dari fondasinya Karena dengan serangan Head Visionnya Tidak berpengaruh Terhadap Harko Dengan menggunakan Menara antena radio Itulah Sebagai senjata Untuk melemparkan Harko Jauh ke teluk Tokyo Dengan maksud Menjauhkan warga Yang tidak bersalah Namun Sebagus apapun Rencananya itu Apa yang harus dilakukan Selanjutnya adalah Misteri Selanjutnya Kita masuk ke bagian keempat Yang terbit pada tanggal 1 Agustus Tahun 2012 Cerita oleh Paul Levis Dan digambar oleh Josh Perez Dan Kevin Maguire Yang berjudul Rebirth's Conclusion Sekarang dengan kondisi Si Hakut Si manusia nuklir Atau nuklir man Baru saja dilemparkan Ke teluk Tokyo Power Girl Dan Huntress Bergegas mengejarnya Agar bisa Menghentikannya Sepanjang perjalanan Menuju ke lokasi Hakut Mereka bertanya-tanya Bagaimana mungkin Radiasinya bisa Melukai Power Girl Padahal Dia seharusnya akan Kebal Karen masih saja Paranoid Dia khawatir bahwa Dia mungkin terkait Dengan Dark Side Yang menghancurkan Bumi mereka Berpikir bahwa Dia telah melemparkan Hakut di tempat Dimana dia bisa Melakukan lebih sedikit Kerusakan Ternyata di luar dugaan Karen terkejut Melihat beberapa Banyak kerusakan Yang dia lakukan Pada kapal-kapal Yang ada Di lautan Elena memintanya Untuk dijatuhkan Di salah satu kapal Yang utuh Untuk memulai Upaya penyelamatan Sementara Si Power Girl Menghadapi Ancaman nyata Di hadapannya itu Untuk itu Langkah pertama Yang akan dilakukan Power Girl Adalah Mencoba untuk Menangani Tumpahan minyak Yang merupakan Hasil kerja Si Hakau Akan tetapi Sayang sekali Usahanya untuk Mengangkat kapal tanker Yang bocor keluar Dari air Menjadi bumerang Dan saat itu juga Terbelah menjadi Dua di atas Kepalanya Yang tentu itu Menumpahkan Sisa isinya Ke laut Dengan keadaan Yang panik Dia menggunakan Penglihatan panasnya Dengan membakar Minyak Di halaman selanjutnya Kita kembali lagi Melihat cerita-cerita mereka Beberapa tahun yang lalu Di sini Si Karen dan Herena Berada di Roma Mereka Memperhatikan bahwa Kota ini Begitu menarik Di dunia baru ini Dibandingkan dengan Dunia mereka Sementara itu Si Karen Star Saat ini Telah membobol Fasilitas penelitian Teknologi Dengan harapan Menemukan cara Untuk Kembali ke rumah Mereka Di bumi Kedua Dia Berencana Membeli beberapa Properti Di Mikronesia Untuk membangun Perusahaan Risetnya sendiri Akan tetapi Tentulah Dia membutuhkan Banyak uang Untuk melakukannya Di saat mereka Berjalan melintasi Gang daerah sana Dan membahas Tentang beberapa Dana Untuk biaya Perusahaannya itu Seorang pria Yang bernama Roberto Berseru dalam Bahasa Italia Menegur mereka Bahwa Dia mendengar Mereka sedang Membutuhkan Uang Dan mencoba Membawa mereka Dalam pesta Narkoba Karen Star Yang anti Dengan narkoba Itu Dia meniuk Koken Kembali Kedalam Mobil mereka Agar Membuarkan Orang-orang Yang ada Di sana Tentu saja Si Roberto Menjadi marah Dan menampar Wajah Karen Star Tiba-tiba Ternyata Tangannya itu Merasa Kesakit Yang luar Biasa Si Karen Mengambil Mobil Dengan Satu Tangan Dan Melambai-lambaikannya Seperti Ya Mobil Mainan Tentu saja Orang yang Didalamnya itu Merasakan Ketakutan Yang Mengerikan Sementara itu Teman-temannya Si Roberto Malah Mengancam Temannya Si Helena Untuk Bisa Menyampiaskan Kemarahan Anggota Si Roberto Yang ternyata Urusan itu Ya diserahkanlah Kepada Si Helena Sendiri Sambil Mencicipi Es krim Yang dinikmatinya Si Helena Membuat Pereman Kroco-kroco Ini Menjadi Pingsan Semua Sementara Si Karen Lebih parah lagi Dia Menghancurkan Mobil Ya disinilah Helena Mengaku Bahwasannya Dia merindukan Keseruan Di saat Menghajar Pereman Di halaman selanjutnya Di tempat Kediaman Helena Terlihat Semakin Gelisah Dengan sedikit Kesempatan Untuk Melatih Latihannya Dia menghabiskan Sepanjang malamnya Meneliti Pria Dan wanita Yang akan Menjadi orang tuanya Jika ini Adalah Dunianya Ya Kedua orang tua Itu adalah Batman Dan Code Woman Di dunia ini Tapi Dia tidak Pernah bisa Berbicara Dengan mereka Karena Tentu saja Mereka Tidak akan Pernah Percaya Akan Ceritanya Dia merindukan Kehidupan Lamanya Yang menjadi Vigilante Di dunia Asalnya Dan Sebuah Halaman Dari Majalah Yang Menggambarkan Keefektifan Panah Memberinya Ide Seperti Karen Star Yang menemukan Kucing Di komik Sebelumnya Disini Dia juga Menganggap Kucingan Terlantar Di tempatnya Inilah Kemudian Sebagai Menjadi Teman Hidupnya Dengan Harapan Agar Si kucing Ini Ya Bisa Menemaninya Bagaimanapun Juga Dia tetap Merindukan Kehidupan Masa Lalunya Kembali Ke masa Sekarang Yang sedang Menterjadi Keseruan Aksi Terhadap Kedua Pahlawan Wanita Ini Setelah Mengambil Sekian Banyaknya Orang Yang Selamat Huntress Meminta Kapal Yang Dikomando Itu Untuk Membawanya Lebih Dekat Ke Hakko Sang Kapten Kapal Menolaknya Mengatakan Kalau Huntress Ini Sudah Gila Kapten Kapal Ini Tidak Menerima Permintaan Si Huntress Itu Berusaha Untuk Fokus Menyelamatkan Para Awak Kapal Yang Tenggelam Di Lautan Sementara Power Girl Mengembalikan Perhatiannya Ke Nuklear Man Lagi Akan Tetapi Sebuah Kapal Terdekat Menembakkan Rudal Ke Hakko Ternyata Hakko Mengarahkannya Ke Tokio Dan Tentu Itu Memaksa Si Power Girl Untuk Mengejarnya Namun Akhirnya Rudal Itu DUM Meledak Tepat Di Hadapannya Dibalik Ledakan Si Huntress Melihat Dengan Teropong Ternyata Ya Power Girl Masih Bertahan Helena Menyadari Bahwa Pencacah Gager Sebuah Alat Pengukur Radiasi Kapal Menunjukkan Padanya Sebagai Radioaktif Dengan Begitu Tentu Akan Mengambil Sumber Radiasi Yang Lebih Kuat Lagi Didekatnya Kapten Kapal Menjelaskan Bahwa Ada Kapal Penjelajah Rudal Amerika Serikat Didekatnya Yang Membawa Nukleir Takdis Huntress Memutuskan Bahwa Dia Perlu Naik Ke Kapal Yang Dimaksud nya Itu Dengan Senjata Crossbow Dia Melontarkan Tali Ke Kapal Militer Amerika Setelah Berhasil Tiba Di Kapal Militer Menembakkan Salah Satu Nukleir Takdis Ke Arah Tentu Saja Ini Melawan Akan Protes Para Kru Kapal Yang Mengkhawatirkan Ledakan Nukleir Di Tokyo Tentu Akan Memicu Perang Dunia Ketiga Si Huntress Pun Memberikan Ide Itu Kepada Power Girl Agar Bisa Dilakukannya Tanpa Berpikir Panjang Si Power Girl Langsung Terbang Ke Cruiser Yang Kemudian Membawa Misi Nukleir Selanjutnya Tentu Saja Dia Melemparkannya Ke Mulut Hakko Yang Sedang Mengangah Akhirnya Ledakan Besar Telah Memakannya Dan Kepingan Hakko Pun Menyebar Ke Atmosfer Tanpa Sisa Sisa Yang Berjatuhan Ke Bumi Atas Peristiwa Tersebut Angkatan Laut Amerika Menangkap Helena Atas Kerugian Yang Terjadi Pada Saat Ini Akhirnya Si Huntress Pun Disambar Oleh Power Girl Mereka Pun Terbang Menjauh Dari Tempat Itu Berdebat Tentang Siapa Yang Harus Mendapatkan Tagihan Tertinggi Akhir Pembicaraan Mereka Masih Membahas Keparanoi Dan Si Power Girl Bahwa Si Hakko Itu Anak Buah Dark Sad Dan Cerita Selanjutnya Kita Akan Flashback Kembali Melihat Pertemuan Pertama Mereka Sehingga Menjadi BFF Best Friend Forever Untuk Itu Selanjutnya Kita Masuk Bagian Ke Cerita Yang Kelima Berada Di Komik Isu Nor Yang Terbit Pada Tanggal 5 September 2012 Cerita Oleh Paul Levis Dan Digambar Oleh George Perez Dan Kevin Maguire Yang Berjudul Beginning Sebuah Permulaan Dari Pertualangan Mereka Berdua Di Awal Pembuka Cerita Kita Melihat Pada Halaman Ini Bagaimana Robin Dan Supergirl Yang Berada Dari Bumi Kedua Ini Akan Di Ungkapkan Disebutkan Dalam Cerita Ini Kita Berada Di Bumi Kedua Tepatnya Beberapa Tahun Yang Lalu Sebelum Invasi Apokolips Ke Dunia Mereka Terlihat Helena Wain Mengenakan Konstum Robin Sedang Menunggu Instruksi Mentor Untuk Segera Bersiap Melakukan Aksi Vigilantenya Aksi Ini Dilakukan Pada Malam Hari Ternyata Dia Melumpuhkan Para Penjahat Kriminal Tersebut Tanpa Mengucapkan Terima Kasih Sandra Berlari Meninggalkan Robin Ternyata Mentornya Itu Adalah Ibunya Yaitu Cat Woman Memutuskan Bahwa Sudah Waktunya Baginya Untuk Mencoba Memerangi Kejahatan Dengan Saranya Sendiri Sebagai Robin Tanpa Pengawasan Ayahnya Batman Yang Selama Ini Menghabiskan Lebih Banyak Waktunya Untuk Melatih Pada Tamasia Pertamanya Itu Si Helena Yang Menjadi Robin Telah Menunjukkan Keterampilan Dan Ketepatan Yang Luar Biasa Dan Tidak Membuat Kesalahan Sama Sekali Tentu Saja Ibunya Menjadi Bangga Dan Sekeesokan Harinya Kita Berada Di Wain Manor Si Bruce Wain Bagaimanapun Juga Tetap Tidak Menerima Anaknya Yang Semata Wayang Itu Masih Gadis Belia Menjadi Fijilante Dia Memarahi Istrinya Si Selina Kyle Yang Membawa Robin Anaknya Itu Beberapa Saat Yang Lalu Terjadilah Percecokan Di Antara Kedua Orang Tua Itu Si Helena Melihat Keributan Orang Tua Menjadi Senyap Ternyata Keributan Orang Tuanya Itu Berakhir Kepada Kiuman Kedua Orang Tuanya Yang Tentu Membuat Si Helena Menjadi Ya Agak Risih Di Halaman Berikutnya Kita Berada Di Mikronesia Superman Sedang Melatih Sepupunya Yang Cantik Ini Karazor Earl Untuk Menjadi Senjata Rahasia Di Bumi Dengan Datangnya Ancaman Darkseid Nanti Dia Membutuhkannya Untuk Bisa Membela Diri Dan Lebih Banyak Belajar Menguasai Daripada Sosok Seorang Batman Karena Darkseid Sepertinya Tahu Lebih Banyak Tentang Para Bahlawan Bumi Terutama Yang Bernama Superman Sebagai Kerabat Terakhir Yang Tersisa Si Carl L Berharap Agar Sepupunya Sikara Itu Dapat Bertahan Hidup Dengan Cara Yang Tidak Dimiliki Istrinya Lois Terlepas Dari Seberapa Kuat Sikara Dia Harus Tahu Bahwa Darkseid Bisa Saja Menyakitinya Kemudian Dia Pun Pergi Meninggalkan Sikara Di Halaman Selanjutnya Mereka Punt Bertemu Dan Ada Misi Yang Harus Dikerjakan Superman Di Roma Sebelumnya Mereka Membahas Kehadiran Kara Kebumi Ini Dengan Menggunakan Kapsul Planet Krypton Kita Beralih Ke Gotham Saat Sedang Seriusnya Berlatih Di Batcave Helena Wayne Dikejutkan Oleh Suara Alaram Itu Suara Yang Belum Pernah Dengar Sebelumnya Walaupun Begitu Alaram Itu Suatu Kode Masalah Yang Besar Dia Kemudian Mengenakan Kostum Mengetahui Bahwa Jika Salah Satu Dari Orang Tuh Ada Di Tempat Kejadian Tentu Keduanya Tidak Akan Menerima Bantuannya Akan Tetapi Ketika Dia Tiba Di Tempat Kejadian Perkara Ternyata Dia Menemukan Ayahnya Berlutut Di Atas Tubuh Ibunya Catwoman Telah Terbunuh Batman Menjelaskan Bahwa Catwoman Terlibat Konflik Dengan Sekelompok Mafia Trafficking Perdagangan Manusia Yang Kemudian Membunuhnya Dengan Senjata Mereka Sesuatu Yang Buruk Terjadi Di Saat Ayahnya Gagal Menyelamatkannya Tepat Pada Waktunya Yang Kemudian Menyebabkan Istrinya Ibunya Si Robin Ini Menjadi Tewas Dipenuhi Dengan Kemarahannya Dia Menuntun Untuk Membalas Dendam Robin Earth 2 Ini Bergegas Masuk Ke Gedung Yang Terbakar Untuk Mencari Orang Yang Membunuh Ibunya Batman Merintih Kesakitan Dan Memanggil Siapapun Untuk Membantunya Mengetahui Bahwa Dia Dapat Dengan Mudah Kewalahan Dalam Keadaan Seperti Ini Ternyata Di Dalam Gedung Itu Si Robin Menemukan Dirinya Dikililingi Oleh Orang Orang Dengan Senjata Dunia Lain Namun Tiba Tiba Dinding Di Belakang Menjadi Pecah Berkeping Karena Kekuatan Supergirl Yang Masuk Sinyal Dari Batman Dan Diam Dia Membantu Si Robin Walaupun Mengetahui Bahwa Sepupunya Itu Si Superman Tidak Akan Menyetujuinya Terlihat Dari Luar Gedung Si Batman Mengucapkan Terima Kasih Kepada Superman Ya Padahal Yang Menolong Itu Adalah Si Supergirl Akhirnya Si Robin Dan Menyadari Bahwa Robin Baru Saja Kehilangan Ibunya Si Cara Juga Mengaku Bahwa Telah Kehilangan Sosok Ibu Dalam Diri Lois Dan Akhirnya Mereka Berduapun Menjadi Teman Baik Selanjutnya Kita Masuk Ke Cerita Yang Terakhir Dari Certa World The Last Doctor Of Earth 2 Dimana Kali Ini Berada Di Komik Isu Kelima Yang Terbit Pada Tanggal 3 Oktober 2012 2012 Cerita Masih Pada Orang Yang Sama Yaitu Paul Levis Dan Digambar Oleh Josh Perez Dan Kevin Maguire Yang Berjudul Three Midnight Far From Home Di Halaman Pertama Ini Kita Melihat Si Power Girl Ditembak Oleh Senjata Sinar Ternyata Kita Berada Di Lab Barunya Yang Terbaru Di Camp Wright Massachusetts Disini Si Power Girl Dan Hamtree Sedang Menguji Teknologi Yang Dimaksudkan Untuk Menganalisis Efek Radiasi Pada Kekuatan Power Girl Sayangnya Mereka Sepertinya Tidak Dapat Menciptakan Kembali Tingkat Radiasi Yang Sama Seperti Yang Dia Alami Ketika Mereka Melawan Hakou Di Jepang Meskipun Ada Kerusakan Signifikan Pada Kostum Hero Si Power Girl Terlepas Dari Niat Si Helena Untuk Menyesuaikan Diri Dengan Efek Bumi Yang Baru Ini Pada Mereka Si Power Girl Percaya Bahwa Selama 5 Tahun Ini Mereka Akan Kembali Ke Dimensi Aslinya Walaupun Entah Bagaimana Caranya Sementara Dia Telah Menyewa Sekolah Jenius Untuk Memastikan Hal Itu Akan Terjadi Pada Kenyataannya Baru-baru Ini Si Karen Telah Mengunjungi CRN Yaitu Sebuah Organisasi Riset Nuklir Eropa Yang Berada Di Bawah Pegunungan Alphen Dimana Para Ilmuwan Sedang Mengerjakan Akselerator Super Dengan Harapan Dapat Memperluas Pengetahuan Fisika Dengan Realitas Setelah Sampai Si Karen Star Bertemu Dengan Dokter Gox Dan Memperkenalkan Si Dokter Fris Abend Dan Dokter Kota Si Karen Terpesona Dan Langsung Fokus Ke Arah Dokter Tampan Yang Bernama Fris Abend Si Dokter Tampan Menuruti Permintaan Si Karen Menerima Ajakan Si Karen Menunjukkan Sistem Detektor Atlas Sistem Eksperimental Yang Dimaksudkan Menjelaskan Dimensi Lain Kembali Keren Star Dan Dokter Fris Si Dokter Tampan Menjelaskan Bahwa Seluruh Proses Bisa Memakan Waktu Bertahun Tahun Untuk Menghasilkan Bentuk Yang Sempurna Terlepas Dari Itu Si Dokter Sedang Berlangsung Saat Mereka Berdua Pergi Ke Ruangan Detektor Atlas Kedua Dokter Yang Lainnya Ini Menggosip Nya Si Dokter Kota Tidak Mengkhawatirkannya Hanya Saja Dokter Wanita Ini Menyimpan Sesuatu Yang Tidak Senang Menurut Meskipun Dokter Fris Terlihat Menyenangkan Hatinya Dokter Itu Hanyalah Pengalih Perhatian Dari Apa Yang Sebenarnya Ingin Dilihat Oleh Karen Kelakilatan Cahaya Dan Si Karen Yakin Bahwa Portal Kedimensi Lain Telah Dibuka Fris Meminta Si Karen Agar Tetap Di Tempat Sementara Dia Akan Melihat Ledakan Itu Dari Dekat Akan Tetapi Si Karen Membuat Fris Fingsan Dan Menyelamatkannya Keluar Dari Bahaya Agar Dia Bisa Mempersiapkan Diri Untuk Menghadapi Apapun Yang Akan Keluar Dari Ledakan Itu Ternyata Yang Muncul Adalah Robot Yang Keluar Dari Portal Itu Yang Langsung Menyerang Si Karen Dan Karen Langsung Berjuang Agar Tidak Merusak Peralatan Mahal Yang Ada Di Sekitarnya Dengan Begitu Dia Lalu Menyeret Keluar Dari Fasilitas Bawah Tanah Dan Naik Ke Udara Membawanya Ketempat Terbuka Ketika Dia Mencoba Melihat Kedalam Bentuk Tubuh Si Robot Ini Untuk Memahami Apa Itu Robot Meledak Membuat Karen Terbang Jatuh Terpelanting Dan Sekali Lagi Membuat Pakaian Mahalnya Itu Tidak Berguna Menjadi Koyak Sobek Kelihatan Bentuk Tubuh Seksi Karen Di Halaman Selanjutnya Di Sini Dia Bersama Helena Dan Menjelaskan Bahwa Karen Percaya Detektor Atlas Memicu Munculnya Portal Tapi Sayangnya CRRN Organisasi Riset Nuklir Eropa Tidak Berencana Untuk Menjalankannya Lagi Selama Satu Tahun Kedepan Jadi Dia Telah Mempekerjakan Dokter Frisk Dari Mereka Untuk Bekerja Di Lab Terbarunya Yaitu Di Oxford Tentu Kesibukan Yang Padat Untuk Seorang Wanita Yang Bernama Current Star Ini Selanjutnya Kita Melihat Helena Juga Memiliki Malam Yang Sibuk Baru Baru Ini Dia Menghadiri Aksi Protes Demonstran Mengenai Take Back The Night Yaitu Aksi Yang Dilakukan Dalam Menentang Kekerasan Seksual KDRT Pemerkosaan Yang Lebih Identik Dengan Tindakan Perlindungan Terhadap Kahum Wanita Pada Saat Malam Itu Juga Dia Mendengar Suara Tembakan Untungnya Tembakan Itu Tidak Diketahui Oleh Para Pengunjuk Rasa Dan Tidak Ada Yang Tertembak Jika Terdengar Ya Yang Tembakannya Sangat Buruk Helena Pun Mengenakan Kostum Huntress Agar Bisa Menghentikannya Dia Pun Menyadari Bahwa Untuk Beberapa Alasan Akan Selalu Ada Pria Yang Berusaha Menjauhkan Wanita Dari Kebahagiaan Dan Keamanan Dia Akhirnya Menaklukkan Penembak Dan Menyerahkannya Ke Polisi Setelah Itu Dia Kembali Lagilah Ke Barisan Aksi Masa Protes Seolah Ya Tidak Ada Yang Terjadi Apa Dan Akhirnya Kita Berada Di Halaman Terakhir Karen Star Dan Helena Bertinelli Bertemu Dan Disini Karen Menjelaskan Atas Peristiwa Aksi Protes Tersebut Bahwa Akan Selalu Ada Pria Lain Untuk Menghentikan Orang Orang Yang Ditahlukkan Helena Akan Tetapi Helena Puas Melakukan Sedikit Yang Bisa Dia Lakukan Untuk Membuat Dunia Mereka Tempati Ini Menjadi Sebuah Tempat Yang Lebih Baik Untuk Disinggahi Mereka Berdua Bersama Sama Menatak Masa Depan Dengan Senyuman Yang Bahagia Sebagai Harapan Menanti Masa Depan Itu Dengan Kebahagiaan Seperti Senyuman Mereka Berdua Di Saat Ini Dan Itulah Dia Sinopsis Cerita World Venus Huntress And Power Girl Dengan Episode Cerita The Lost Doctor Of Earth 2 Untuk Kisah Selanjutnya Ya Tunggu Saja Nah Teman Teman Disi Indonesia Dimanapun Kalian Berada Bagaimana Menurut Kalian Cerita Video Comic World Venus Huntress And Powder Ini Silis Ya Komenternya Di Bawah Deskripsi Video Ini Bagikan Video Ini Keseluruh Sosial Media Kalian Agar Teman Teman Kalian Juga Dapat Menikmati Serinya Cerita Video Comic Ini Tekan Suka Pada Video Ini Oh Iya Subscribe Bagi Yang Belum Ayo Dukung Channel Ini Agar Bisa Menghibur Kalian Semua Tapi Yang Terpenting Dari Semua Itu Tetaplah Selalu Bersikir Positif Dan Salam DC Indonesia Karena Kita Pecinta DC Dari Indonesia See you Next Time Bye Pus . Terima kasih telah menonton